Hai nah sekarang kita masuk kedalam materi yang selanjutnya Nah kita masuk kedalam materi apa nih saya buka Librovis dulu jadi kita akan mencari tahu isi dari file tertentu ini ntar saya buatkan dulu saya ukurannya 4444 eh membuka file kayak gini mungkin ya ke file jadi Hai perintahnya adalah cat untuk melihat isi dari file jadi melihat isi dari file salah melihat isi dari file lebih tepatnya kita akan belajar melihat isi dari file lewat terminal tentunya Nah jadi untuk melihat isi dari file gimana kalau kita buat file dulu buka terminal kalian kalian buat file dengan nama Hai indeks.txt Oke silahkan buat Hai tentunya di dalam directory home aja ya langsung buat aja pas dulu videonya Oke sekarang saya asumsikan kalian sudah buat ya sebuah file dengan nama indeks.txt Oke saya buat aja touch indeks.txt lalu saya enter nah udah ya file indeks.txt sudah terbuat Hai nah kita buka ya kita lihat apa isi apa isinya di dalam file indeks.txt ini ya caranya adalah cat Hai terus pasi nama file-nya yang ingin kita lihat isinya indeks.txt enter nah kosong kenapa kosong karena kita belum buat isi apapun di dalamnya kita buat isi aja di dalamnya klik dua kali ya contoh kalian buat isi eh apa ya tentu saya tuliskan saya belajar perintah-perintah terminal nah saya isi coba saya tertawa aja hahaha kayak gini terus saya mahir bahasa pemrograman pemrograman javascript nah udah kalian kontrol S ya buat nge-save atau ke-file lalu save nah udah 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 ke save ya ini ya kalau close kalau buka lagi nah ini ada isinya ya Nah kayak gitu coba kita jalankan dalam terminal kita mau lihat isinya di dalam terminal ya kita nggak bisa buka file-nya kita lihat isinya dalam terminal jadi tuliskan aja ini saya clear aja dulu ya cat indeks.txt jadi terminal tolong eh perlihatkan isi file dengan nama indeks.html gitu bacanya lalu enter nah isinya langsung muncul di sini saya belajar perintah-perintah terminal hahaha saya mahir bahasa pemrograman javascript javascript kayak gitu kalian bisa tambahkan aja banyak banyak tulisan di dalamnya ya tentu nih saya ngawur aja nih udah save kontrol S atau ke file lalu save nah lalu close balik lagi ke terminal ya tuliskan cat indeks.txt file yang tadi sudah kita tuliskan ya lalu enter nah ini si file-nya ya nih nah kita sesuai dengan apa yang kita tuliskan nih kalau kita buka ya buka nah nih kalau kita cocokkan nah nih nah SD sama ya nih spasinya juga sama nih ada spasi satu nih spasi nah ada spasi jadi seperti itu dari perintahnya adalah cat nama file-nya ya jadi jadi perintahnya cat terus nama file-nya ini apa yang ingin ditampilkan isinya kayak begitu enter lagi nah ini ditampilkan lagi nih dia jadi seperti itu ya